Oke cuy game terakhir antara burmish gold melawan Geek Fam game yang kelima akan segera kita saksikan game penentuan siapakah yang bakalan lolos ke upper dan siapakah yang bakalan turun ke lower tapi gue berharap sih Geek Fam yang lolos ke upper guys udah pasti ya masih berada di upper bracket bling disini dia pake t-grill Oh ya dia pakai ruby boleh sih sebagai bentuk respect tapi kayaknya kali ini agresif gameplay dari balois key yang harus membuat dirinya pun tergerus HP nya dan ini harus berhati-hati juga dengan emang ada dua purify yang dibawa oleh kit ya tapi jelas mark ini bisa terkena implosion jadi ini harus berhati-hati jadi bumar cipake lagi guys tiga kali berarti ya bahkan ada Riko yang dilakukan pakai kadera luka pakai airlock dan kadera pakai klaudah guys ya Om wuh tiga agility yang dipakai juga sama-sama dengan pull yourself together kedua romer dan oh ini menarik nih karena dengan pull yourself together yang dipakai berarti clicker dari bling sini akan lebih cepat ya plus ada konklusif plus juga kan sama-sama nih dari perubah romernya dan Stitch bakal di press wow ini setelah banyak ini estilo hampir aja bisa terkena pick off nya di menit-menit awal dan akan cukup merugikan untuk Burmese goals benahkan backup-an sudah mulai datang juga Donor Wolfking balos key coba untuk menghindar pulihnya dikeluarkan tapi flaker balos key timing yang sangat tepat karena dari Burmese schools juga mereka udah mulai sadar bahwa keberadaan dari Stitch ini cukup terancam rotasi jadinya dilakukan ke arah top lane aja mengingat Xp lane mereka adalah Xp lane yang cukup strong jadi ya kuat-kuat aja dan baik-baik saja nampaknya di Xp Xp sih arot versus bunuh-bunuh lagi guys ya kita belum melihat ada yang sudah benar berbahaya dari serangan yang dibuild up ke top gimana mereka mengandalkan Stitch yang sudah low xp sebagai bait dan itu masih bisa di-dodge juga oleh Geek Fam dan sekarang di turtle yang pertama nilai yang wajib untuk dituju juga dan Shadows Joe ini bermain di Xp lane dia cukup tenang meskipun berhadapan dengan dua hero yang bisa tiba-tiba mengubah posisi dia ya tapi lihat inisiasi coba dilakukan Lina wow menarik dengan vengeance-nya tapi untung masih bisa menghindar di sisi lain special migration karena Blink-X kehilangan dua bar HP nggak jadi masalah tutorial pertama guys akan lebih di-prepare oleh geekbump Oke dan itu pun dari Nikko beserta Shadow tapi luke zoning out keberadaan dari pemain-main bulu meskul tapi morality blip posit dan dikeluarkan tapi yang sangat tepat tapi pakaian juga dilakukan dengan diambil warlock precious ini tempat-tempat diapun dan dibuka dalam rewondCHEOS ini masalah diambil kembang 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 lagi yang dapat tapi look juga ditangkap dengan tiga member didapati oleh Nikko czy Wow, implosion flicker dan eksekusi dari sebuah desi si Matt menghasilkan triple kill untuk Niko ini menjadi sebuah snowballing efek yang mengerikan bagi seorang Martis dan Martis hero yang memang butuh snowball dari early dan ini dapetin triple, dapetin purple buff milik lawan akan membuat Niko cukup powerful untuk di early untuk bisa melakukan raid masuk ke jungle milik Yvonne sekarang lihat bagaimana invasi langsung bermiss mereka gak kendor disana hmmm, dia kira guys ya dipakai juga oleh Baloisky dan masalahnya gak cuman triple kill, turtle dan juga purple buff diamankan ini yang penting, turtle nya juga dapat, turtle nya hilang level nya jelas langsung berbeda ini untungnya banyak banget sih dan udah mulai concern juga dari buru miss goals mereka akan mengganggu keberadaan dari Chaderah nih boleh lah boleh lah, ini match konu gengsi cuy belum lagi Chaderah memang butuh item juga buat jadi untuk blink lagi implosion, second hammer dibuka tarik Shadow Stampede kombo-wombo dari semua crowd control yang dimiliki oleh Bermiss goals tapi untungnya Marky masih bisa mencari celah nih untuk mengejar experience nya hmmm, mencoba untuk mendapatkan kembali untuk jungle dari Nikonya sedangkan ya Shadow ini akan dibiarkan sendirian aja ya dipercayai yaudah kamu mandiri nah tapi Marky luar biasa juga karena secara level dia gak tertinggal dua level tapi hanya dengan satu level yang sebentar lagi juga akan sama levelnya hmmm, polanya masih dipegang lah ya Lina udah gak meninja udah guys tapi Lina udah ada Clock of Destiny jadi item pertama masih tetap standar berarti mengincar untuk durability yang bisa dimainkan sebagai match sembari bisa mendapatkan juga untuk magic power sedangkan blinks ini dia implosion yang dua kali bahkan ya kalau kita bisa bilang tadi satu yang besar di turtle dan juga tadi satu menuju ke Baluski ya dia tuh repat banget ya sekarang karena kita tahu sendiri kombinasi implosion Flaker itu kan bisa langsung no trigger efek stunnya juga itu akan mempersulit nantinya Geek Farm apalagi Purify yang memang di bawah hanya soalnya kaderan juga apa turtle yang kedua guys ya punya potensinya gede banget ya dari blinks nya cuman turtle yang kedua sekarang akan diambil kah tapi Marky kegeser ya itu gak bisa sih special migration langsung di cancel dan blinks juga mempersiapkan kembali nah di bagian depan sana implosion dipersiapkan tapi Luke menghindar dari semua split split yang dikeluarkan blinks implosion kembali masuk tablet make up dengan ammo vandade berhasil menghindari netherlam dibuka world population diaktifkan aboy lagi-lagi mendorong mundur tiga member dari bermaze goals tapi Luke terkenal di si match alakan keduanya aboy double kill bahkan mencari metode cukup gaming guys berhasil menghindar dari down and roll of a king Baluski merelakan outer turret mid lane mereka waduh ini sebuah kerugian yang masal dari geek fam mereka kehilangan turtle mereka kehilangan aboy dan kita bisa melihat bagaimana di gold lane nya juga udah ditekan terus-terusan sama Stitch iya cadena butuh item tapi Stitch memberikan pressure dan tadi ketika tumbangnya aboy itu shield nya udah habis tadi pas shield nya udah hilang juga oh oh i'm offended yang mahal jadi baluski akhirnya mendapatkan Stitch untuk pertama kalinya yup itulah sebuah titik ya bisa setidaknya mendapatkan kompensasi atas kerugian yang tadi baru saja didapatkan oleh geek fam rotasi cara top lane special migration hmm untungnya linda masih megang purify jadi cukup aman untuk disengage tapi pressure belum stop ya cadera ini fokus banget nih untuk mendapatkan minimal satu ototry top lane terlebih dahulu tapi jangan lupakan kehadiran kembali dari seorang shadow yang sekarang bergerak ke arah top lane ya ini udah tukeran ya dan kan marknya yang terlihat di atas membuat Niko berani yang terambil portal buffnya di geek fam hmm ini mulai ada satu cross jungle lagi gak mau rugi sih memang ya semua konsepnya dapetin sedikit bayaran tapi ya dengan adanya pertukaran CC bagaimana Stitchnya sekarang udah bergerak ke arah bawah ya tapi emang Niko dengan 5 point skillnya dia udah terlalu snowball sih dia bakal susah untuk bisa dipick op apalagi ketika portal klubnya masih ada dan sekarang console play bling X mempersiapkan inisiasi dari bagian belakang kadera terlihat tapi untungnya masih ada backup dari point belasang dikeluarkan tapi masih tempat menggunakan netheralm dan lina itu digunakan pada saat turtle yang ketiga saya dapat menarut bawah guys mirror terjadi bagaimana outer terakhir ya berhasil untuk dihancurkan di tangan dari stage-nya tapi ini juga leveling dari marknya udah mulai ketinggalan ada gap 2 level di tangan baloi ya masih disimpan tadi oleh bling dia enggak buka implosion menunggu adanya purify yang ditrigger dan belum ada purify yang tekan jadi belum dipakai untuk implosion ini bakal susah sebenarnya kalau terlihat lagi karena bling X oke bling X yang dituju I'm offended connect fokus langsung all-in ke bling X berhasil didapatkan bahwa bling X berhasil dibagian belakang sana masih mencari target yang utama itu seringkali gitu ya mantep kan dia guys untung masih ada belum ada split split yang dibuka oleh shadow dan kali ini dibuka dan mark yang tertangkap pilot requiem di waktu yang tepat membuat shadow terangkulai sudah final splash meskipun monster gantungnya oleh Nico tapi kali ini dengan dua member dapatkan keunturan ada di tangan kickfarm dan itu bermain terlalu dalam juga dan perlu diingat final slash bisa bikin out of position sadera sadera solo kill kan wah hampir guys hampir itu kalau gak ada bling maman guys harusnya maki retrik gak bisa gak bisa guys ini akan menjadi perfect turtle untuk Nico padahal itu Nico gak ada retribution tapi ada sacred hammer tadi yang ngedorong lagi kena sacred hammer ya tadi ada sacred full yang udah diamanikan oleh stage ya ini dia dia akan sangat sulit untuk bisa dikejar dari output damage yang punya hunter strike dari defense yang sudah memiliki satu radian armor jadi damage yang diberikan gif bersama dan gif ini akan sedikit diterima oleh dia masih dipegang perbedaan dua level untuk Nico belum tumbang sama sekali tapi kalau tershutdown nantinya ini bakal jadi poin yang cukup mahal tapi perlahan pasti juga lightning crunchen udah diaman kandilina dan sekarang memang cadera ini masih bebas dia belum terpik dia juga selalu melakukan split pushnya satu timing yang tepat agar membuat nantinya item yang dibutuhkan sudah jadi semua tapi Nico ini berarti banget loh dia ugal-ugalan maju sendirian memang fokusnya ada dua tapi Baloisky di bagian lain mencoba untuk menghilangkan nyawa dari blink ekstra lebih dahulu masih bisa selamat ketiga terlalu membalikan keadaan meski baloisky juga dihilangkan Nico Nico gak sih enggak punya komentem untuk gokil karena dia pun di shadow sudah berserta dengan lena dan menjadi kedua penutup shadow yang tersisa masjidong ngapain dek turu aja dek ini menjadi sebuah modal lagi buat cadera yang belum tumpang sama sekali outer middle turret akan ditarget oleh geek fam dan sekarang ini adalah titik balik untuk mereka bisa memuasai game yang kelima lena gak ngajak main guys ya ini doang lena berbatang kondisi geek fam memang mega kendali betul hanya untuk mengeluarkan semua atau siapapun yang berani nah marky yang dapet guys ya di curi oleh marky lord juga akan spawn sebentar lagi keunggulan yang diperoleh Nico di awal ini sudah mulai terdiri di tangan kaderah guardian di tangan marky ya marky udah dua item sih guys lumayan dikatakan oleh geek fam jadi udah mulai menemukan tempo dan titik baliknya mereka untuk bisa mengembalikan keadaan karena dengan adanya penguasaan dari segi map yang kali ini dipegang sama geek fam menurutnya udah mereka set up duluan loh ya tapi masalahnya Nico juga bersiap ya kita cek dimana memang Nico masih memiliki satu level di atas dari marky jadi mau gak mau harus sudah mulai berhati-hati juga nih inisiasi yang coba dilakukan oleh geek fam ya karena power retributionnya sih yang nanti bakal terasa ya tentu saja di area kompes tapi bakal ditarik ulur dulu sepertinya lordnya tapi lihat dari belakang shadow wow caderah yang dituju tapi gak caderah masih punya battle mirror image dan dia pun menghindar dari sergapan shadow dibagian belakang sana coba untuk memberikan backup tapi sepertinya shadow gagal dengan split-splitnya timing yang tepat karena sekarang gak ada flaker gak ada speed speed tapi implosion flaker lihat kebenar pries menangkep 3 p4 dari geek fam mencoba untuk netherramp tapi dalam dirumah meluisi saat memperjalan itu marky pleasant 2 dan dibuka oleh caderah bling nanti menangku mati itu caderah dan juga shadow what can you do kelas mahal guys ya mahal ambil lot aja sih guys melulu letakkan 5 member bermeskul yang 2 baloski solo lord kan agak lain juga guys kalau baloski solo lord ya kalau kaderah gokir sih ini dimanfaatkan lirik itu kembali oleh geek fam oh final list lina mati gak tuh mati gak tuh mati gak nah lina kembali dieksekusi pada saat lord lordnya masih doang gokil guys ya tapi itu implosion yang memang sia-sia tadi ketika semua terkumpul di sana real world manipulation langsung di buka real world push guys real world itu yang memaksa real world push gak sih guys kuncinya masih ada di gif ini ya gif lagi duit geek fam unggul jauh bro 5 ribu gif gif rapet semua dan ya ini dia dari segi in game equipmentnya juga tapi special migration udah mulai keliatan jadi terror tersendiri ya nah ini udah presisi dari marki ya dengan special migration dia glowing one ice queen one untuk aboy ini damage nya juga sudah mulai dapat bagi gif nya continuous damage yang bisa diberikan dari volt blast dan juga void crystal reload yang sudah berjalan juga ini kan bisa ditahankah untuk rumish karena menurutku mereka masih bisa tahan kalau mereka dikeceh agak ke dalam sedikit caderah caderah sudah mulai lagi dengan konsil playnya baloisky lihat baloisky matangkan baloisky menunjukkan ablak gaming gak sih mumpung lo ini berani lah berani lah ada aboy disuncurkan lagi fam ya ini zoning terus-terusan si aboy luk baloisky bergantian lordnya masuk ke arah base yang bakal dikawal oleh geek fam apakah implosion kembali menjadi mimpi buruk tapi real world malam itu itu mengembalikan keadaannya udah ada lagi nantar rem dan ada kadera beliasinkan duet yang masuk meponok-penonakan burmese goals bling x down dan sekarang dia pencet meluk mencari target ketiga karena segala shadow kaderah kaderah fokus-fokus enggak kaderah 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 gokil 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 debut pertama kadera debut market jadi jungler auto upper bracket bro gokil walaupun steknya lumayan sepi juga ya sumpah-sumpah mantep guys ya yang digadang-gadang aboy jadi jungler ternyata buung marki ya guys ya Nail di band guys Nail di band gak boleh itu guys kocak banget ya guys aduh Nail gak boleh masuk guys parah guys parah guys gara-gara jari tengah semuanya terhempas ya mantep sih mantep guys mantep sepul guys tetep respect ya guys seperti kemarin bro sama si Bombo dan kawan kita lanjut ke match selanjutnya guys bye 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 Terima kasih.